Intro Gary! I was just looking for the sports channel, Gary Hai 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 Halo guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Billy Ya, beberapa hari ini Gue lagi suka sama sesuatu Yang berbulu, guys Kayak contohnya boneka, guys Berbulu, gue suka Makanya hari ini kita akan bermain game The Man From The Window Game ini tentang sesuatu yang berada di jendela Jadi selamat datang, guys, di The Man From The Window Kita bakal langsung mulai aja Karena tidak ada yang spesial dari pembukaan ini Hanya ada jendela dan sofa, guys Start Start a new game Yes Oke Oh, game-nya langsung mulai, guys Oke Oh, my God Gede Maksudnya telinganya, guys Yang besar, ya Guys, ketik di komen, guys Hashtag Gede Mama rabbit Astaga Mama kelinci, guys Oh, bintangku Aku sangat lelah Hari yang panjang Sepertinya beberapa hari ini Aku pulang malam terus Tapi itulah hidup Aku tidak akan menyerah Aku akan mencoba untuk tidur Aku harus bangun lebih pagi Untuk membuatkan sarapan Untuk anakku yang kecil Oke Apakah itu anak kita Kelinci mungil, guys Anaknya mama rabbit yang besar Mama, mama Junior Apa yang kamu lakukan malam-malam seperti ini? Kamu tahu besok kamu sekolah, kan? Tapi, mama Pria yang dari buku ini akan mendapatkanku Hah? Pria apa? Buku apa? Pria dari buku ceritaku, ma Lihat Oke Buku The Man From The Window Sepertinya anak kita Habis membaca sebuah buku, guys Semoga bukan buku dewasa, ya The Man From The Window? Berikan kepada mama sekarang Oke Biar mama baca, ya Junior, ya The Man From The Window Sang pria dari jendela adalah orang yang cukup aneh Dengan matanya yang besar Dan hidung yang cekung Dia hanya ingin mengucapkan hello Sambil dia tersenyum dari telinga ke telinga Dia berpetualang di tengah malam Melewati ganggang dan jalanan dia lalui Dia memastikan untuk tetap waspada Dia diam-diam mengintip setiap jendela Mencari satu hal Dan satu hal itu adalah teman yang dia butuhkan Karena pria itu sangatlah kesepian Sekalinya kamu mendengar suara ketukannya di malam hari Kamu tahu dia sudah menemukan teman baru untuk bermain Dan saat itu juga Kamu hanya punya lima menit sebelum dia membawamu Tapi jangan takut Karena berdiam diri di satu tempat adalah kejengkelan pria itu Buat dia sibuk selama lima menit dan dia akan pergi Selanjutnya dia akan mengecek tempat di mana kamu sering beristirahat Pria itu benar-benar sangat berani Selanjutnya dia akan mengecek tempat yang isinya sangat dingin Pria itu akan berjalan lalu dia akan melihat ke kiri ke kanan Tempat di mana ada kaca adalah di mana dia akan mengeceknya Pria itu tidak memiliki teman Tidak memiliki keluarga Tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan Selanjutnya dia akan mengecek di mana tempat yang ada airnya Sekarang dia akan mengecek di bawah tempat di mana roti terpecah-pecah Oke Junior ini hanyalah salah satu cerita seram yang orang tulis di buku Kamu terlalu mudah untuk membaca hal-hal yang menyeramkan seperti ini Ini akan menakutimu Tapi mama aku melihat dia di luar Aku benar-benar melihatnya Ini hanya buku sayangku Ini tidak nyata Sekarang bawa badanmu ke kamar dan tidur Dengan keadaan seperti ini kamu tidak ingin bangun di Hah? Oh no Cerita ini nyata guys Prianya mengetuk pintu Berarti sekarang kita hanya punya waktu 5 menit Itu dia mama Dia di luar sana Tenang-tenang Junior Apapun yang ada di luar sana Aku yakin itu bukan monster Ketuk pintunya semakin keras Junior? Ya? Dari mana kamu mendapatkan buku ini? Ini ada di meja saat aku pulang sekolah mama Kamu yang membelikannya untukku kan? Oh Tuhan Ini tidak bagus Oh oh Tapi gue gak melihat apa-apa guys Oh oke Gue sudah bisa bergerak Junior Kamu ini Dari mana kamu mendapatkan buku itu Junior? Mama bisa marah loh Mama bisa menjepitmu dengan badan mama ya yang besar ini ya Junior Jalan Oh Gue bisa mendorong Junior guys Aku bisa jempet Junior ya disini ya Junior sesak nafas guys Jalan-jalan Maafkan mama Junior Mama terlalu Mama terlalu bersemangat ya Junior Oke Junior Sebentar Kita punya 5 menit Junior Dan kita harus bersembunyi oke Hah? Junior Ikuti aku Ikuti mama Oke Junior kamu harus ikuti mama Dan melakukan apa yang mama suruh Kalau tidak Mama tidak akan memberikan susu untukmu Junior ya Jangan dong Gue ingin mengecek bukunya guys Sebentar Oke guys Pertama tempat yang akan dicari Pria dari jendela itu adalah Tempat dimana kita sering beristirahat Oke Junior berarti kamu harus sembunyi Di tempat yang bukan Tempat tidur Junior ya Apakah kamu bisa bersembunyi di toilet Junior? Oh mungkin disini Junior Kabinet ini cukup untuk Junior bersembunyi Oke Junior kamu bersembunyi disini Junior Mama perlu kamu untuk bersembunyi Di dalam lemari ini untuk beberapa menit Jangan keluar sampai mama bilang Kamu untuk keluar Kamu dengar? Aku takut Jangan takut Kita akan baik-baik saja Junior Oke Kamu sembunyi disitu Junior Oke sekarang mama harus bersembunyi Dan mama tidak tahu harus bersembunyi dimana Karena badan mama gede Dimana tempat Bisa mama bersembunyi Apakah di lemari ini? Aku tidak cukup disini Oh no Dadaku dan pantatku terlalu besar guys Mungkin di sofa? Sofa ini terlihat bagus dan kokoh Mungkin aku bisa mendorongnya ke depan pintu Apakah aku harus Ini bisa memakan 2 menit Oke Gue akan mendorong Sofa ini ke pintu guys Untuk mencegat Monster jendela itu ya guys Oke dimana gue bersembunyi guys Mana ruangannya sedikit Mungkin bersembunyi di bathtub Oh sebentar Gue tutup dulu Tapi bathtub tidak Bat bathtub tidak tertutup guys Oke Ini tepat jam 2 pagi Dimana pria itu masuk ke pintu depan Pintunya tidak terkunci Dan pria itu tidak sempat untuk masuk dan membukanya Sofa yang besar dan berat sudah didorong ke depan pintu Butuh beberapa menit untuk pria itu masuk ke dalam pintu Oke Dia berhasil merusak sofanya guys Sekarang jam 2 pagi 1 menit Oh oh pria ini masuk Oke Pertama dia akan mengecek tempat tidur guys Tidak ada aku disini All right Pria itu melihat di bawah kasur Tapi dia tidak menemukan apapun Oke Dia melewati toilet guys Pria itu melihat di dalam kulkas Dan dia tidak menemukan apapun Ya tentu saja Kamu tidak bisa mengelabui Mama Rabbit Sekarang jam 2 pagi 2 menit Oh no Pria itu menemukan teman baru Oh no Mama Rabbit Diperkaos guys Oh apakah gue masih hidup? Apa yang terjadi? Junior Maafkan Junior Kamu sudah tidak bisa minum susu Mamamu di bawah Mama Pria itu sudah pergi Kamu bisa keluar sekarang Benar-benar Benar dia sudah pergi Mama Kamu bisa berhenti Bersembunyi mama Please Oh no Junior 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 Jadi kelinci yatim guys Oke Oke mungkin itu ending pertama Junior menjadi yatim dan dia bertumbuh menjadi Kelinci yang aneh Karena dia tidak meminum susu mamanya lagi Oke Ah Oke gue akan mengulangnya guys Karena tadi gue bingung gue harus bersembunyi di mana ya Oke let's go Oke Junior Kita memiliki waktu 5 menit lagi Sini Junior Kamu sudah benar bersembunyi di bawah toilet sini ya Sini Junior Oh maaf guys Aku lupa Menyuruh Junior untuk ikut denganku Junior Ikutin mama Sini Nanti jika kamu sudah menjadi kelinci jantan yang berbadan kakar Kamu harus mencari jodoh kelinci betina yang memiliki badan yang besar seperti mama ya Biar kamu tahu bahwa kelinci betina seperti mama sangatlah kuat Lihat badan mama Dari samping Lihat Ingat itu Junior ya Ikutin mama ya Kamu Bersembunyi di dalam sini Junior ya Oke Kamu bersembunyi di dalam sini Kamu jangan takut Junior ya Mungkin mama akan bersembunyi Oke mama tutup pintu dulu Kita bersembunyi di sini Sepertinya aku bisa bersembunyi di sini Oke Bersembunyi di dalam Betap Walaupun kalau Si pria itu buka pintu Pasti betapnya kelihatan guys Oke ini sudah jam 2 Prianya masuk Oke Oke Seperti biasa Guys Kalian harus lihat si mama rabbit bersembunyi di dalam betap itu ya Itu harusnya kelihatan guys Pria itu mengecek di bawah westafel Ah Stupid Junior Pria itu menemukan teman yang baru Ah sekarang kena si Junior guys Gimana ya Oh my god Oke mungkin ini ending kedua guys Mama rabbit sedih ya Karena Junior diambil Dia pasti masih di dekat sini Tidak mungkin dia pergi dengan cepat Aku akan mencarinya sendiri jika aku harus Aku tidak berbohong Pria ini benar-benar masuk Dan mengambil Dia Aku tidak bisa memberhentikan dia Please Seseorang Tolong temukan dia Temukan Junior Oh no Ending kedua ya guys Oke Kayaknya dari tadi kita mendapatkan bad ending Berarti ini membuktikan bahwa Billy Samuel tidak Pandai untuk bersembunyi Oke Kita coba lagi guys Oh atau jangan-jangan Dan setiap kita mengulang guys Isi buku ini berbeda ya Coba kita lihat Tuh kan benar guys Jadi setiap kita mengulang Tempat yang dicek sama pria ini berbeda Oke Kali ini pertama dia akan mengecek di bawah meja guys Lalu kedua Dia akan mengecek di toilet Ketiga Part yang dingin Berarti kulkas Yang keempat Kasur Lalu toilet Oke Gue mengerti Gue mengerti Oke Junior Mama sudah mengerti Tenang saja Junior Mama akan menyelamatkan Junior Dan kita akan berkeluarga lagi Junior ya Mama tidak bisa dibunuh sama pria seperti ini Mama tidak bisa kehilanganmu Junior Mama masih ingin menyusuimu oke Oke pertama kita dorong sofa ini guys Ini akan memakan waktu si pria ini ya Oke lalu apa yang kita punya disini Oh bisa bersemunyi di bawah meja Oke Oh disini ada kunci guys Oke Apakah gue bisa mengunci pintu Apakah itu prianya Apakah itu pria Oke Gue bisa membuka Box ini Box berisi donat Oke open the box Alright Junior Junior ikuti Mama Cepetan Junior Kita tidak punya banyak waktu Junior Ayo Junior Oke Mama lihat buku dulu Mama ya Pertama dia bersemunyi di Bawah meja Oke Junior Kamu bisa bersemunyi disini Junior Oke Junior di bawah Kasur Kamu jangan takut Junior ya Lalu Mama akan bersemunyi di toilet Aduh ini gak bisa lewat Gara-gara badan gue gede Ayo-ayo Semunyi disini Oke nice Seharusnya ini berhasil ya guys Semoga ini berhasil Oke Ini sudah jam 2 Oke Pria itu masuk Oke jam 2 0 1 Kita harus bikin dia sibuk 5 menit guys Sampai 2 0 5 Oke Dia makan donatnya Itu akan menghabiskan banyak waktu pria ini Sekarang jam Jam 2 Oke 22 menit Dia mengecek di bawah meja Nice Dia tidak menemukan apa-apa Oke Dia akan mengecek di mana Mama rabbit bersemunyi Oke dia melihat di bawah toilet Dia tidak menemukan apa-apa Selanjutnya kalau gak salah dia akan Mengecek Di Kulkas Oke Jadi setiap dia mengecek guys Itu akan memakan dia waktu 1 menit Oke Oke 1-1 menit lagi Aduh dimana dia akan mengecek ya Aduh dia mengecek di Kasur God damn it Oh no Berarti kita harus melakukan sesuatu dengan kunci itu ya guys Gimana kalau gua kunci pintu kamar dan kunci pintu toilet Oke Kita akan coba itu guys Oke guys Kali ini tempat pertama yang dia akan cek adalah West Tafel Kulkas Meja West Tafel Kulkas Meja Tempat tidur Oke Gua akan bersemunyi di bathtub guys Junior akan bersemunyi di tempat tidur Oke 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 Gua mengerti Junior ikuti mama Kita harus cepat Junior Oke Junior kamu akan bersemunyi disini Oke kamu bersemunyi disini Junior ya Oke Junior bersemunyi disini Apa ini? Ini lampu Oke gua akan mendorong sofa ini guys Alright Kita akan buka box Kita akan ambil kunci dulu Oke rasain ya Biar dia kebawaan sama sofa bekas pantat Mama rabbit Oke gua buka dulu Open the box Alright Pintu ini gua tutup dulu guys Nah gua kunci ya Oke ini gua kunci Gua buka sini Gua bersemunyi di bathtub guys Nah ini Gua kunci guys Oke nice Oke Seharusnya kita berhasil ya Kali ini Let's go Come on Come on Come on Oke Sudah jam 2 Peridak ini masuk Dan dia mencium aroma Bau pantat mama rabbit di sofa Oke Lalu Dia akan melihat Donat Dan dia akan memakan Donat bekas mulut mama rabbit Yang berlendir Yang berlendir Oke Dia makan dan dia suka guys Oke Sudah jam 2 pagi 2 menit Menit kedua guys Lalu dia akan mengecek Westafel kayaknya ya Oke 30 menit Nice Dia tidak bisa melihat mama rabbit Karena mama rabbit berkamuflase Di bathtub Oke Karena bathtubnya sudah Di desain khusus Sebesar Badan mama rabbit Oke Dia tidak menemukan apapun 30 detik Nice Oke Lalu dia akan mengecek Kulkas Kulkas Tidak ada apa-apa Bagus Sepertinya dia akan mengecek Di bawah meja Hehehe Kalinya aku berhasil Oke Nice Tidak ada apa-apa Alright Sekarang sudah menit keempat Seharusnya dia menghabiskan waktu Disini guys ya Nah Dia buka pintu Tapi ditutup 30 detik Oh no Apakah dia masih bisa tahu Jam 2 Nice Waktu pria ini sudah habis Dan dia tahu Secepat dia sudah sampai Pria dari jendela itu Pergi Nice Alright Junior Kita selamat Junior Alright Apa yang terjadi? Nice Mama rabbit Tutup pintu Mama Apakah dia pergi? Dia pergi Junior Jangan khawatir Hooray Aku tahu kamu bisa melakukannya Mama Oh no Kenapa? Mama Dia memakan semua donat Aku mau satu Mama Astaga Tuhan Jangan menakuti Mama Seperti itu Junior Aku akan membawakannya Besok untukmu Oke? Oke Dan Junior Hah? Jangan lagi membaca Buku terkutuk Seperti itu ya Mama tidak ingin Berurusan dengan hal Seperti itu lagi Tapi apa yang akan kita lakukan Dengan Wanita dari pintu Hah? Siapa? Aha Aku hanya bercanda Hah? Apa yang harus aku lakukan Denganmu Junior? Dasar Junior Jangan sampai Mama tampar kamu Dengan dada Mama Oke Apakah endingnya Semuanya seperti itu? Gue juga penasaran sih guys Apa wujud dari Pria Dari jendela ini ya Mungkin gue bakal coba Melihat dari pintu terus Oke Kita akan coba guys Apa wujud The man from the window? Oke Gue cek lagi Masih sama guys Tapi gue kayak melihat Sesuatu gitu Tapi bentuknya Bukan seperti Pria ya Apakah dia semakin dekat? Apa cuma perasaanku guys? Oke Mungkin gue coba buka Box donat ini Open the box Oke Ayo Halo guys Oh my god Jadi ini Pria dari jendela Kaget gue guys Oke Dia hanya mengintip Oke guys Berarti kita tinggal menunggu Sampai waktu Dua pagi ya Dua pagi Dan dia akan mulai Untuk membuka rumah Dan ada aku Mama Rabbit Belum jam 2 Nice Sudah jam 2 Alright Pintunya terkunci 30 detik Ada Mama Rabbit Di depan Apakah kamu Terpesona dengan Pantat Mama Rabbit Pria Pria menemukan teman baru Untuk bermain Di kasur Eh Maksudnya Bermain Ya bermain ya guys Bermain di time zone Di tempat Bermain Taman Begitu ya Oke guys Jadi gamenya segitu saja Endingnya juga Ada 3 doang Yang pertama Junior diculik Dan Mama Rabbit Menjadi gila Menjadi kelinci yang gila Kedua Mama Rabbit diculik Dan Junior menjadi Kelinci yatim Dan yang ketiga Mereka berhasil Dan hidup bahagia lagi guys Menurut gue game ini Lebih ceritanya ya guys Yang bagus Ya jumpscarenya sih Cuma tadi doang sekali Itu pun gak ada suara Yang mengagetkan atau apa Gue emang kagetan aja ya guys Dan pelajaran yang bisa diambil adalah Jika kita menjadi kelinci yang besar guys Jangan memiliki anak ya guys Karena anak kelinci ternyata menyusahkan Jadi segitu aja Game The Man From The Window Menurut kalian gimana Apakah kita harus melanjutkan The Man From The Window yang kedua Coba kalian tulis di komentar Semoga kalian terhibur Kalau kalian terhibur Bisa like dan komen Aku pilih Samuel Pamit dulu Sampai jumpa Di game selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax